100 like setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Adakah Selangor tidak mahu menang piala untuk 8 tahun berturut-turut? Kali terakhir Selangor menang piala adalah pada 2015. Mengjulang piala Malaysia tewaskan Kedah di final. Kali terakhir Selangor di final ialah 2018. Tewas kepada Pahang di piala Eva. Selangor buat rombakan besar-besaran musim 2022. Dari barisan kejuru latihan bertukar dari Nitzel ke V10 Bainer. Dan kemasukan lagenda Selangor Nizam Jamil ke kelab. Selangor juga dikatakan bertukar DNA dari Jerman ke Jordan. Ditambah pula dengan Ife Dayo dan Syahmi Safari angkat kaki dari kelab. Pemain yang dibawa masuk juga boleh dipersoal. Seperti Bahai yang banyak pengalaman, tetapi telah berumur 35 tahun. Tetapi bawa masuk Yazan Al Arab adalah bijak. Kerana masih 26 tahun dan pertahanan tengah utama Jordan. Safuan Baharudin dan Hei Taung juga kekal dengan Selangor. Oliver Buff pula tidak disampung kontrak. Walaupun bermain baik di bahagian midfield musim ini. Untuk pemain tempatan pula. Penjaga gol Sam Somerville. Back kanan Quentin Cheng dan midfield Zahril Azri dibawa masuk. Selangor juga masih tidak berputus asa, mencari penyerang dari Liga Thailand. Terbaru, gergasi merah dikaitkan dengan penyerang kelab Liga 2 Thailand. Adakah pengurusan mahu jimat duit? Atau penat asyik direjek bintang? Herlison Chayon adalah penyerang kelab Liga 2 Thailand Muangkan United. Chayon telah bermain di Thailand sejak 2019, semasa serta IPT Prahau. Rekod jaringan Herlison baik, tetapi Liga 2 Thailand berbeza dengan Liga Malaysia. Pernah bermain di Liga Denmark, Irak dan Korea Selatan. Herlison Chayon jaring 12 gol dan cipta 2 asis di Liga Bawahan Thailand musim ini. Dengan ketinggian lebih 6 kaki, Chayon juga boleh bermain di posisi sayap. Jika Herlison Chayon buat kejutan, jadi lebih hebat dari Bergson da Silva, baguslah. Diharapkan Herlison tidak menjadi flop, seperti Antonio German dan Lelombele. Dalam perkembangan lain, Rodney Kelvin yang baru pulang ke Selangor. Hampir pasti kembali ke Kedah musim 2022. Selangor dikatakan buat keputusan pinjam semula Bonai ke Kedah. Peluang bermain di peringkat Asia bagus untuk Rodney Kelvin. Selangor juga sudah ada ramai pemain pertahanan tengah. Bekas pertahanan Kedah dan Perak, Asmir Yusof keluar daripada persaraan. Apabila menandatangani kontrak bersama Klub Liga M3, Biarem untuk musim 2022. Pertahanan tengah Hafizal Mohamad pula, kekal bersama Terengganu FC untuk musim 2022. Dia terpaksa menolak tawaran Perak dan Kedah. Kerana faktor kesihatan ibunya yang tidak mengizinkan. Terengganu juga tambah import Asian dari Filipina. Bukan Manuel Ote tapi Luke Woodland. Dia pernah beraksi bersama Kuala Lumpur pada musim 2019. Mampu beraksi di pertahanan tengah dan midfield bertahan. Terengganu FC sudah lengkap kuota import bagi ASEAN. Tapi masih ada seorang lagi. Pemain kacukan Filipina juga dalam radar Terengganu. Terima kasih telah menonton!